Assalamualaikum sobat dan sobat watu iku-iku Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan ya Oh iya, kenalin Nama aku Dewi Purwita Sari Penulis dari novel Rembulan Maestro Ari Dan statusku saat ini adalah pelajar Yang menduduki kelas 12 Sebenarnya, selain menulis Aku juga hobi sama ngegambar Nah, kalau untuk menulis sendiri Sebenarnya, aku udah suka nulis Dari umur 9 tahun waktu kelas 3 SD Tapi saat itu cuma sekedar nulis curhatan aja sih Kayak misalkan hari ini aku berantem sama temen Atau ada guru galak yang marahin aku Pasti ceritainya ke buku dairi Dan waktu kelas 8 Temenku nyaranin buat baca novel online Di salah satu aplikasi Karena pada saat itu Aku lagi suka banget sama baca cerbung gitu Hingga pada akhirnya Aku iseng-iseng nulis buat bikin cerita Tapi saat itu cuma Gak terlalu aktif Dan waktu nginjek kelas 10 Aku akhirnya memutusin buat aktif di dunia literasi Banyak banget lingka-lingku yang aku alamin saat nulis nih Tapi ada juga loh yang bikin aku semangat Mulai dari komentar baik pada pembaca Like yang dikasih sama pembaca Dan juga pembaca yang bertambah setiap harinya Ngomongin tentang pembaca Dulu aku punya readers yang bener-bener ngikutin aku dari awal Bahkan sempet juga beberapa kali dia nanyain ke aku Kapan update Dan juga nyuruh aku buat cepet-cepet update ceritanya Kebetulan dia temen sekalas aku sampai saat ini Mungkin aku gak bisa ngomong ini secara langsung Tapi ijinin aku buat ngomong ini disini Buat temen aku Yang mungkin lagi dengerin podcast ini Makasih banyak Untuk supportnya Karena tanpa sadar Kamu udah bawa aku sampai ke titik ini Sekali lagi Makasih banyak Oke Sekarang aku mau ceritain sedikit tentang novel rembulan Maiswari yang aku terbitin di kuiku ini Jadi untuk novel ini sendiri Menceritakan tentang gadis remaja Yang mengalami Duli dan juga bisu Karena insiden tabrakan saat Menyelamatkan anak laki-laki yang ngikutin dia Waktu hujan Dan Saat itu Dan itu pun merupakan salah satu alasan Kenapa dia benci sama hujan Hidup yang serba kekurangan Serta Tidak sempurna Membuatnya nampak lebih menyedihkan Dari teman sebayanya yang lain Sampai pada akhirnya Muncul seseorang yang Memberikan banyak ruang nyaman Namun Ia hanya sebatas senja untuknya Datang Pergi Tetapi Tidak untuk tinggal Mungkin cerita ini Kelihatan biasa aja Tapi jujur Ada beberapa chapter yang paling aku suka Diantanya chapter 17 18 26 30 Dan juga yang epilog Saat Pembuatan novel ini Banyak banget Ngerasain beberapa kendala Kayak sulit tidur Hingga satu minggu lebih Dan juga Ngerasa sedikit stress Karena didelin Kwi ku yang semakin deket Tapi untungnya Aku gak Ngerasain Wither's block Bener Aku buat novel ini Saat Event kwi ku diadakan Dan Aku nyelesain novel ini Selama 6 bulan Maaf Maksudku 6 minggu Ditambah revisi Jadi Kurang lebih Aku nyelesain Dalam waktu 8 minggu aja 8 minggu itu Udah Plus revisi Nah Sobat dan sobat batik Kwi ku Novelku yang berjudul Rembulan Maiswari ini Udah bisa dibaca di Kwi ku loh Kalian Bisa akses melalui website Di Kwi ku.com Atau Bisa juga download Aplikasinya Di Playstore Oh iya Jangan lupa follow Akun Kwi ku aku ya At Dewi PRWTSR Dadah Assalamualaikum Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video